Ada dua tipe atau dua cara dalam mengonfigurasi access point-nya. Pertama dengan menggunakan manual, kita tinggal memasukkan IP address dari access point-nya, terus kita masukkan IP dari controller-nya, atau kita menggunakan BACP server dengan opsi 42. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba memasukkan access point-nya secara manual agar bisa teregister di wireless man controller-nya. Ini saat ini access point-nya sedang booting, kita tunggu sebentar sampai selesai. Saya akan coba mematikan lock. Dari access point-nya agar memudahkan kita dalam mengkonfigurasi access point-nya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita tinggal memasukkan IP address untuk access point-nya. Seperti komen yang terlihat, cap.web.ap.ip. Kita akan tes dulu untuk IP address yang tidak digunakan saat ini IP berapa. Kita akan menggunakan IP 121.13. Selanjutnya kita masukkan IP dari controller, wireless man controller 3504. Kita akan cek apakah access point-nya sudah teregister di wireless man controller. Kita masuk ke menu access point-nya. Kita bisa lihat access point-nya sudah teregister dan statusnya up di wireless man controller-nya. Sampai siapnya selanjutnya kita tinggal secara basic kita tinggal membuat SSID-nya saja ya. Dan membuat username password untuk SSID yang kita telah buat tadi. Terima kasih telah menonton! Ini saya menggunakan SSID-nya. Ini saya menggunakan SSID-nya. Passwordnya Cisco123. Oke. Kita akan coba connect ke SSID yang telah kita buat tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sudah connected kita tinggal mengetes apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan demikian tutorial kali ini selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih